Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Zaki Di channel Mitra Bertani TV Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bagaimana cara Menanam cabai keriting Tepatnya di lahan bekas Seperti yang di samping kanan dan kiri saya Ini merupakan Lahan bekas Yang tanpa dilakukan pengolahan Selama 4 kali Jadi selama 4 kali itu tidak dibongkar Bedengannya dan ini merupakan Tanaman yang kelima Nanti kita akan belajar bagaimana Biar meskipun sudah 5 kali Tanpa pengolahan tanah Tapi masih bisa produktif Oleh sebab itu Saksikan video ini sampai selesai Pada kesempatan kali ini Kita menggunakan 4 bedengan Bedeng yang pertama ini merupakan Masih ada tanaman yang sudah tua Ini nanti sebagai indikator Untuk menguji bagaimana cabai keriting itu Apakah benar-benar tahan virus atau tidak Proses yang pertama yang kita lakukan adalah Proses pembuatan lubang tanam Atau penugalan Bisa dilihat ya Ini merupakan proses penugalan Atau pembuatan lubang tanam Ini disesuaikan dengan tinggi bibit yang akan kita tanam Setelah kita melakukan pelubangan pada lubang tanam Selanjutnya kita memberikan pupuk dasar Pupuk dasar yang kita berikan Terdiri dari 2 jenis Yang pertama adalah Fertipos Kemudian Ini namanya pupuk semanggi Pupuk vertipos sendiri ini memiliki kandungan cukup lengkap Yang diantaranya adalah SP atau fosfat Fosfat sebesar 20% Kemudian juga mengandung kalsium Dan masih banyak unsur lain Kemudian untuk pupuk semanggi ini Keunggulan dari pupuk semanggi ini adalah Memiliki bakteri antagonis Yang bernama Basilus SP Basilus SP ini memiliki banyak manfaat Di antaranya dapat berperan sebagai agensi hayati Yang dapat merusak dinding-dinding sel bakteri patogen Sehingga terdegradasi Sehingga penyebarannya atau daya tularnya itu dapat ditekan Secara alami Untuk takarannya sendiri Masing-masing 1 sendok Untuk 1 lubang tanam Jadi vertipos 1 sendok Kemudian semanggi juga 1 sendok Baik sahabat petani semua Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi Kita menggunakan 4 bedengan Kemudian kita juga menggunakan 2 varitas Dari perusahaan yang berbeda Yang keduanya memiliki Daya antivirus Atau lebih dikenal dengan antivirus Untuk bedengan yang pertama Kita akan tanam menggunakan pola 1-1-1 Kemudian untuk bedengan yang kedua Kita akan menggunakan pola 2-2-2 Jadi 1 lubang tanam kita isi dengan 2 tanaman Untuk bedengan yang ketiga Kita menggunakan pola tanam 2-1-2 Jadi pertama 2 Kemudian 1 Kemudian 2 lagi Untuk bedengan yang keempat Kita menggunakan pola tanam 1-1-1 Tetapi menggunakan varitas Yang berbeda Kalau yang 3 bedengan itu Menggunakan varitas yang sama Kalau yang ini berbeda Untuk varitasnya sendiri Nanti akan saya jelaskan Di akhir video Jadi tonton video ini Sampai selesai Oke sekarang waktunya kita menanam Perlu saya ingatkan kembali Ketika kita hendak menanam Diusahakan polybag dalam keadaan basah Atau jangan terlalu kering Kalau nanti kering Ini akan memungkinkan terjadinya Kalau istilah jawahnya Jawahnya kerentakan Atau tanah tidak dapat menggumpal Sehingga tanaman akan kekurangan air Kemudian untuk caranya sendiri Ini ada 2 cara Ada yang menyubat bagian pinggirnya ini Ada yang menekannya Kemudian diambil Untuk waktu menanamnya sendiri Itu anda bisa memilih Bisa pagi sebelum jam 9 Atau sore setelah jam 3 Kalau sekarang ini kita Sudah jam setengah 4 sore Untuk alasannya sendiri Itu berkaitan dengan suhu dan cuaca Karena pada jam-jam tersebut Itu suhu sudah tidak terlalu ekstrim Jadi tanaman lebih mudah Untuk beradaptasi Oke setelah kita selesai menanam Kita lanjutkan seksi pengocoran Gunanya untuk menjaga ketersediaan air Supaya ada ketika masa peralihan Dari penanaman hingga pertumbuhan tanaman Untuk nutrisi yang kita berikan Pertama adalah power soil Kenapa kita menggunakan power soil Karena ini merupakan humit asid Atau asam humat Yang berperan sebagai pembenah tanah Ini merupakan kunci Kenapa kita bisa melakukan penanaman 5 kali Tanpa melakukan bongkar lahan Ini merupakan salah satu kuncinya Untuk takarannya sendiri Ini terdiri dari 2 sindok makan Untuk 20 liter air Kemudian yang kita gunakan lagi adalah Kalha Ini merupakan kalsium Plus asam humat Kenapa kita menggunakan kalsium Karena di beberapa daerah Telah ditemukan bahwa tanaman antivirus Itu memiliki sedikit kekurangan Yaitu diantaranya adalah Kurang tahan terhadap virus dan bakteri Kemudian bunga juga sering rontok Itu merupakan salah satu ciri Bahwa tanaman itu kekurangan kalsium Kalsium sendiri ini dapat membantu Untuk meningkatkan atau menjaga Kesetabilan pH tanah Untuk takarannya sendiri Ini juga terdiri dari 2 sindok makan Untuk 20 liter air Tunggah Tunggah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikianlah cara penanaman cabai keriting pada kesempatan kali ini perlu saya ingatkan kembali kunci dari suksesnya menanam cabai keriting antivirus yang pertama adalah pembenah tanah atau humid asid kemudian kalsium kemudian nitrogen jangan terlalu tinggi dan yang paling utama adalah fosfat mungkin itu yang bisa saya sampaikan oh ya sedikit bocoran varietas yang kita gunakan berasal dari perusahaan oesit dan visi untuk namanya akan kita sebutkan di video selanjutnya untuk itu jangan lupa klik like subscribe dan share semoga video ini dapat bermanfaat salam mitra bertani Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh